Nah, yang pertama ada pengertian narkotika. Narkotika sendiri juga diatur oleh Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 yang dimana penjelasannya yaitu narkotika itu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang terdiri dari golongan-golongan. Nah, narkotika ini sebenarnya juga salah satu dari napsa atau narkoba yang dimana diatur dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009. Narkotika ini juga terdiri dari golongan-golongan. Next. Nah, di sini ada golongan narkotika. Golongan narkotika itu sendiri terdiri dari tiga golongan. Golongan satu yaitu hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, tidak diajukan untuk pengobatan, dan potensi tinggi untuk menimbulkan ketergantungan. Apa sih yang dimaksud hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan? Tujuan ilmu pengetahuan ini biasanya digunakan untuk sebagai penelitian, untuk bahan penelitian saja, dan tidak diajukan untuk pengobatan karena potensi ketergantungannya yang sangat tinggi dalam tubuh manusia. Contohnya itu ada heroin atau putau, ada kokain, dan ganja. Ada pun golongan dua yaitu hanya digunakan dalam pengobatan atau sebagai pilihan terakhir, pengembangan ilmu pengetahuan, potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Ini hampir sama dengan golongan satu yang dimana golongan dua ini bisa digunakan untuk pengobatan yaitu sebagai pilihan terakhir. Contohnya yaitu morfin dan petidin. Ada pun golongan yang ketiga juga yang digunakan secara luas dalam pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan potensi ketergantungannya sangat ringan, sambahnya kodein. Biasanya juga golongan tiga itu ada di obat-obat warung. Nah, ini ada narkotika. Gambaran dari narkotika dari alami yaitu ada opium, ada ganja, dan ada tanaman koka. Yang kedua ada dari sintetis yaitu morfin, kodein, dan heroin. Nah, ini juga ada semisintetis yaitu petidin, metadon, dan naltreson. Jadi, di narkotika ini tadi ada alami, sintetis, dan semisintetis. Ini tadi ada gambaran dari ketiga alami, sintetis, dan semisintetis tersebut. Nah, selanjutnya, pengertian dari psikotropika yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1997, yang dimana zat atau obat, baik alami, maupun sintetis, bukan narkotika, yang berhasil psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Biasanya psikotropika ini sebenarnya sama dengan narkotika, tapi psikotropika ini bukan narkotika. Samanya yaitu bisa jadi dari bahan alami maupun sintetisnya. Nah, psikotropika ini perbedaannya dengan narkotika yaitu psikotropika itu dapat menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Nah, ada pun juga golongan dari psikotropika. Nah, psikotropika ini mempunyai empat golongan. Golongan satu yaitu hanya digunakan untuk ilmu pengetahuan, tidak digunakan dalam pengobatan, potensi amat kuat, dan mengakibatkan ketergantungan. Sama seperti narkotika, yaitu hanya digunakan untuk ilmu pengetahuan atau sebagai bahan penelitian, dan tidak digunakan, tidak dianjurkan untuk pengobatan dan potensi ketergantungannya itu sangat kuat. Contohnya LSD, sabu, dan ekstasi. Ada pun golongan dua, yaitu yang hanya digunakan ilmu pengetahuan, berhasil dalam pengobatan, potensi ketergantungannya cukup kuat, dan contohnya itu ada amfetamin, metilfenidat, atau ritalin. Ada pun golongan ketiga. Golongan tiga ini biasanya itu banyak digunakan dalam pengobatan. Nah, digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan juga, dan potensi ketergantungannya itu sangat rendah. Ketergantungannya sedang. Jadi, contohnya itu ada venobarbital, flunitrazepam. Nah, ini ada golongan yang terakhir, biasanya itu berhasil dalam pengobatan dan pemakaiannya itu sangat luas. Digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, dan potensi ketergantungannya sangat ringan. Contohnya ada diazepam, lexotan, nitrazepam, dan rihopnol. Nah, perbedaannya dari narkotika dengan psikotropika ini, yang narkotika itu hanya mempunyai tiga golongan, dan psikotropika ini mempunyai empat golongan. Nah, ini gambaran dari psikotropika. Ada sabu dan ada ekstasi. Di sini ada diazepam. Nah, yang terakhir ada zat adiktif. Zat adiktif yaitu yang berhasil psikoaktif yang dapat menyebabkan ketergantungan...